Halo guys dan selamat datang di episode nomor 23 dari series No Money Spend dimana gue bakal main food tanpa harus beli koin ataupun beli Vapoin jadi hari ini gue bakal bermain menggunakan tim yang udah gue susun ketika gue livestream di Twitch jadi kalau lo belum follow bisa langsung follow linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah dan ini merupakan tim yang bisa dibilang tim terbaik yang pernah gue buat sepanjang gue main food 20 sejauh ini cuma sayangnya walaupun timnya udah bagus tapi hasil yang gue raih di food champions tetep aja gitu-gitu aja sekarang itu gue baru menang 8 dari sekitar berapa ya 8 dari 17 pertandingan yang artinya adalah gue menang 8 dan kalah 9 jadi semoga aja di video kali ini kita bisa dapet kemenangan supaya rekor gue mendingan dikit gue cuma bakal main sampe gol 3 kayaknya cuma kalau misalkan gue masih bisa main sampe gol 2 gue bakal usahain sampe gol 2 jadi sekarang kita mungkin bakal langsung aja ngeliat siapa aja yang bakal bermain di tim gue dan lo gak salah lihat kalau gue berhasil dapetin pemain icon pertama gue di FIFA 20 jadi sekarang masih bulan November tanggal 24 dan gue udah punya satu orang pemain icon yang harganya bisa dibilang sangat mahal kalau setau gue itu Gerard itu harganya sekitar berapa di market sekitar 800-an ya enggak cuy 900 harga di market dan gue berhasil dapetin Gerard secara cuma-cuma secara free hanya dengan ngerjain icon swaps online jadi kalau lo kalau lo ngerjain apa ya objektif yang dikasih sama EA lu bisa nuker nuker jadi icon dan icon yang gue pilih adalah icon Steven Gerard yang merupakan pemain favorit gue di timnas Inggris jadi welcome to the squad untuk Stevie G kemudian pemain kedua yang bakal gue datangkan adalah Rahim The Dream Sterling yang dia juga gua beli dengan harganya kita 90.000 eh sorry 98.000 dia bakal main di sayap kiri gantiin posisi yang Martial yang main buat gua selama dua minggu terakhir eh dua minggu pas minggu terakhir pokoknya dia gantiin Martial dan terakhir pemain yang bakal gue gunakan adalah striker terbaik dunia saat ini dia adalah Harry Kane dia punya overall 91 ini merupakan inform kedua dia kesehatan aku tuh Harry Kane dapet inform karena dia bikin hat-trick ke gawang Montenegro pas Inggris main di kualifikasi pelunia dan dia punya stats yang menurut gua bagus banget syuting bagus eh physical bagus passing bagus buat striker dia belum lumayan dan yang paling gue suka adalah dia punya 99 syuting lu bisa lihat di layar sekarang dia punya 99 positioning 99 finishing 99 short power 99 longshot 96 foley dan juga 99 penalti jadi menurut gua dia adalah seorang ultimate striker yang bakal apa ya yang bakal jadi finisher buat gua jadi menurut gua kalau lu pengen beli harikan lu harus tambahin chemistry finisher supaya finishingnya supaya syutingnya bisa full mentok ke angka 99 jadi ya itu adalah tim yang bakal gua gunakan 3 pemain baru yang bakal ada di tim gua dan tim sendiri masih ada masih ada namanya sama di belakang ada Kanselo Aymeric Laporte Gerard PK dan juga Juldi Alba sebagai CDM ada Sissoko yang bakal ditemenin sama Gerard buat sayap kanan masih ada Gerard Bale yang bakal main dengan 7 chemistry karena dia gua mainkan out of position kemudian ada Sterling yang bakal main di sayap kiri kantin martial kayak tadi gua bilang di di camp ada Erickson dan terakhir striker ada Harry Kane jadi sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan di video kali ini Oke jadi lawan kita untuk video kali ini adalah real glory FC dia punya ikon Guardiola di foto kayaknya ada Griezmann ada Mertens Alan Mane Robertson Langlet PK Dembele Semedo sama Oblak jadi keeper anjir lu kalau lihat tim La Liga pasti bekanya udah ketaker banget sih antara Langlet PK atau nggak Langlet PK Semedo Dembele udah yang main dia-dia aja tapi ini gua kaget nih dia pakai keepernya bukan itu bukan siapa namanya bukan ah kepada bahasa siapa namanya itu Ter Stegen dan dia ngapain langsung start buane sama mainnya bagus-bagus dan itu menurut gua bakal jadi lawan yang susah menurut gua karena dia merupakan orang yang bisa main itu kelihatan dari dia naruh-naruh si Griezmann jadi CM dan itu pasti dia pasti bakal di switch kemistrinya jadi jadi misalkan Griezmann striker atau Mertens jadi champ. Pokoknya dia ngerti cara main FIFA dan itu bakal jadi lawan yang bisa dibilang bakal sulit gua kalahin jadi ah gua nggak yakin sama hasil pertandingan kali ini deh wish me luck ya doain fingers cross gua bisa menang di video kali ini karena kalau enggak rekor gua makin hancur coy sumpah para wet sedih gua gua mau nangis haus Sadio Mane tekel untung tendangannya mana nggak masuk itu karena mana pakai kaki kiri kali ya jadi makanya tendangannya jelek itu kalau tendangan pakai kanan kemungkinan masuk sih gua yakin dan kita masih beruntung jaga atas jaga atas iya Griezmann dapet aja tapi untungnya tendangannya gagul gitu dia kita gawang itu tuh kayak dua kali diselamatin sama iya deh tadi pertama tendangannya manis sekarang tendangannya dari Griezmann itu mestinya masuk sih kalau menurut gue asli oke nice nice Eriksen kasih Jordi Alba kasih ke bawah Oke Sterling lari Rahim the Dream finish ya tendangannya nyasar dari Rahim the Dream mantap air Rahim lari seh cakep kasih ke Bale Gareth Bale first goal of the day berhasil dicetak sama sayap kanan gue yang mainnya selalu konsisten tiap minggu dia adalah Gareth Bale let's go oh one-nil kita bisa unggul duluan yang melet ke berapa nih 21 Rahim the Dream ay Rahim the Dream roulette bagus kasih ke Jordi Alba nice Jordi Alba overlap fake shot satu orang lewat Sterling iya tendangannya nyasar salah gua juga sih gua nggak tahan dulu maksudnya gua tahan dulu baru gue shoot tapi gue malah langsung gue punya kotaknya dan akhirnya tendangannya jadi kayak gitu karena dia first time jelek kayaknya Sterling dan posisi juga nggak enak putih shot jadi mau gimana Oke Astaga naga nice block dari PK Astaga bola balik lagi kedua yes PK with the interception of the year mantap oke oke nice interception dari ah kerebut tidak oh no Sadio Mane nice block dari break gue dengan yang jemang banget pelan banget gitu lagi-lagi gampang kita masih aman coy entah nih kayaknya gue pakai jimat di game kali ini nice Garrett lari dari kanan kosong potnya di jagain Garrett Bale let's go belakang Hurricane berhasil mencetak gol kedua kita di pertandingan kali tadi persis sebelum injury time babak pertama Harry King masuk dari belakang dia masuk dari second line dan nyambar langsung tendangannya eh nyambar langsung operannya build dan itu emang menunjukin seberapa bagus tendangannya Harry King walaupun dia pakai weak footnya dia ada di posisi yang nggak enak tapi tendangannya masih akurat men 99 finishing nggak loh hahaha let's go 2-0 oh no please jangan masuk goal tendangannya Griezmann dari jarak jauh berhasil ngejebol gabang kita juga akhirnya ini sih kayaknya udah long time coming sih karena dari tadi gabang kita diserang terus kan sama Griezmann sama Mane dan dari tadi selalu gagal dan akhirnya di babak kedua Griezmann berhasil ngejebol gabang gue dan gue juga salah sih gua nggak ngutup ruang tembaknya dia gua terlalu memberikan ruang buat Griezmann nge shoot jadi makanya lawan gua berhasil bikin goal deh pake Antoine nice let's go each lah keepernya maju ngapain keseke ini Sterling goal keepernya ngapain maju dia ada stress atau gimana ya I'll take it Raheem Sterling berhasil bikin goal ke 3 kita di babak kedua gua akhirnya ngapain ya majuin keeper like what's your problem man ah ah goal buat dia Gigi pertahanan gua dengan mudahnya diobok-obok sama musuh gua men parah sih dia dengan luasannya bisa ngoper-ngoper dan itu nggak lama setelah gua goalin loh nggak lama setelah gua goalin kick off dan dia langsung bikin goal penyama kedudukan eh sorry goal kedua ngeprocule score oke 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 tengah Ericsson goal laso ini lawan gua kayaknya beneran stress di daripada dia majuin keeper terus tapi please sering-sering pertemukan saya dengan orang seperti ini hahaha dan Ericsson baru bikin gua keempat buat kita di game kali ini oke Stevie G ayo oke cakep banget Harry Kane Harry Kane shoot iyaaa ketinggian karena shot-shot powernya 99 jadi kalo tendangannya kenceng kenceng banget dan akhirnya melenceng salah sorry ini salah gua bukan salah Harry Kane Harry Kane nggak pernah salah dia selalu bener di mata gua cakep banget ayo why are you running why are you running hahaha beneran stress kayaknya nih orang hahaha kenapa majuin keeper terus enjir terus dia sebenernya masih punya peluang buat ngalahin gua loh kayak dia lumayannya nggak jelas ini kenapa dia stress kayak gitu hahaha gua mau kadang komplain atau apa tapi gua bingung aja gua nggak ngerti pola pikir dia kayak gimana hahaha hahaha dan Bale berhasil bikin gua kedua dia ya gua gak salah di game kali ini oke jadi itu dia akhir dari pertandingan di video kali ini gua cuma bakal main satu game aja pada video kali ini karena gua mau nyimpen pertandingan gua untuk gua main ketika live stream jadi kalo lu pengen liat gua live stream bisa liat linknya di description box gua taruh link di Twitch di situ karena gua bakal live stream di Twitch insya Allah hari ini kalo bukan halangan kalo internet gua beres dan tidak ada kenapa-kenapa iya jadi tapi secara overall sih dari dari sekitar berapa ya ini pertandingan gua ke 19 di Food Champs minggu ini tim ini sebenernya menurut gua fun banget kayak Harry Kane bener-bener jauh lebih bagus daripada Benzema Benzema aja menurut gua mainnya udah oke banget apalagi Harry Kane gitu kalo dia lebih bagus daripada Benzema kan jadi itu sebenernya Harry Kane mainnya oke banget dia bikin banyak goal buat gua bahkan dia sempet bikin kayak tendangannya yang bagus-bagus banget kalo lu nonton live stream gua pasti lu udah tau gimana goalnya Harry Kane yang bagus yang pernah dia buat Divo Champion sebarusan dan siapa lagi ya Gerard mainnya kalo menurut gua itu Gerard ini gua salah kasih role ke dia sih karena menurut gua itu Gerard itu di tim ini ini terlalu defensive mungkin gua bisa mungkin ntar kalo gua inget gua bakal ngerubah instruction gua eh gua bakal merubah instruction dengan Gerard supaya stay forward karena sekarang itu dia masih stay back seinget gua jadi gua pengen Gerard terlibat lebih aktif dalam menyerang karena kalo buat defense dan itu sayang banget sih Gerard menurut gua karena dia punya syuting yang bagus passing yang bagus jadi kalo ga dimanfaatin sayang banget kemudian sterling tuh menurut gua juga jauh lebih bagus daripada martial mungkin kalo untuk urusan shooting atau finishing martial lebih unggul tapi kalo buat dribble terus dribble pace agility balance dan juga chance sterling masih lebih apa ya masih lebih enak buat dipake untuk ngebuat peluang jadi emang menurut gua tim ini tuh oke banget tapi gua aja yang ga oke mainnya hahaha ini aja gua baru menang menang sembilan dari gua menang sembilan kalah sembilan ya kalo gua ga salah inget ya ga sih ini ga suka iya gua menang sembilan menang sembilan kalah sembilan berarti rekor gua selalu seimbang ga pernah ga pernah menangnya lebih banyak ataupun kalahnya lebih banyak selalu seimbang yaudah jadi itu aja dari gua buat video kali ini thank you udah mau nonton dan masih ini merupakan awal dari foot champions yang bakal gua mainkan bersama dengan hurricane jadi kalo lo pengen ngeliat striker lain itu ga bakal lo ga bakal bisa liat striker lain di tim gua dalam waktu dekat karena butuh striker yang bener-bener bagus buat menggeser seorang hurricane dari tim gua jadi iya itu aja dari gua buat video kali ini thank you udah mau nonton dan sampai ketemu di video berikutnya